Hari ini adalah hari yang spesial, karena kita memperingati hari Kartini. Di Alkitab, kita juga punya kisah pelawan wanita yang luar biasa lho. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susang, dan berpuasa untukku. Ratu Esther membuktikan bahwa keberanian sejati tidak dilihat dari seberapa kuat kita, atau seberapa besar otot kita. Tidak, 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 tidak. Nah sekarang, mari kita buat mahkota keadilan seperti Ratu Esther. Halo para pahlawan ciri sebutmu, aku Gizmo. Hari ini adalah hari yang spesial, karena kita memperingati hari Kartini. Ibu Kartini adalah pelawan wanita yang berani memperjuangkan hak para perempuan di Indonesia. Di Alkitab, kita juga punya kisah pelawan wanita yang luar biasa lho. Bukan hanya karena dia punya keberanian, tapi dia juga punya cara yang sangat unik dalam melakukan perjuangannya. Apakah kalian bisa menebak siapa toko Alkitab itu? Benar sekali! Hari ini kita akan masuk ke dalam kisah Ratu Esther. Oh, sebelum kita mulai, jika kalian sahabat Gizmo semua, yuk banteng Gizmo menyebarkan animasi superbook ini ke banyak anak dengan cara klik tombol like. Aku beri waktu 3 detik ya! Oke, kalian siap untuk berpetualang ke zaman Persia Kuro? Mari kita mulai! Aku membawa kalian bertemu seseorang yang berani berjuang untuk hal yang benar, apapun resikonya. Sepertinya kita berada di zaman Persia Kuro, abad 5 sebelum masehi. Kalian dibawa ke sini untuk melayani Raja Ahasiveros, penguasa 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Kamu! Kamu harus ikuti perintahku dan melakukannya! Hatta, bawa wanita ini ke perkumpulannya. Tidak, jangan! Chris, berpengkelanku! Dan dua orang ini harus bekerja untukku di ruang kereta kuda. Bersihkan kereta kuda itu sampai mengkilap. Baik, Tuan. Kami lakukan yang terbaik. Ayo, Gizmo. Kita cari Joy. Ayo, Gizmo. Sekarang! Aku tidak bisa. Aku berjanji membersihkan kereta kuda ini sampai mukilat. Dan janji robot adalah hutang. Baiklah. Bersihkan keretanya. Baru kita cari Joy. Wow! Wow, keren. Siapa namamu, gadis kecil? Oh, halo. Aku Joy. Sujudlah ketika ratu memanggilmu. Ratu? Aku tidak tahu. Tentu saja karena aku tidak memakai mahkotaku. Nah, apa aku terlihat seperti ratu? Oh, iya. Anda terlihat cantik. Mahkota ini dulunya milik ratu wasti, sebelum ia tidak berkenan lagi bagi raja. Ada ratu sebelum Anda? Hmm, dia pasti dari negeri yang sangat jauh sampai tidak tahu tentang ini, Hatta. Oh iya, sangat-sangat jauh. Ketika Raja Ahasiweros kecewa dengan ratu wasti, ia mulai mencari penggantinya. Banyak gadis dibawa ke istana, siapa yang menyenangkan hatinya terpilih menjadi ratu yang baru. Dan dari semuanya, Anda yang paling disukai Raja, kan? Maaf. Pasti terlihat cantik. Nah, selesai. Bisa kita tinju sekarang? Wah, sepertinya itu ide yang bagus. Baiklah, ayo. Kerja bagus, pelayan. Tapi kalian lupa sesuatu. Baik, janji robot adalah... Diam, gis. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordecai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri. Bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda? Badannya terlihat kotor. Iya. Ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatta, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordecai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat keahmatan raja. Sujud! Kenapa Mordecai tidak sucut? Kenapa Mordecai tidak mau sujud? Dia bisa dihukum. Aku takut suatu hari dia dihukum. Haman orang yang sangat berkuasa. Tapi raja lebih berkuasa, ya kan? Bicaralah padanya. Katakan Anda ingin Mordecai dilindungi. Aku tidak bisa menyuruh Raja Ahasiweros melakukan itu, Joy. Kenapa tidak? Dia kan suami Anda. Tapi ia juga seorang raja. Aku tidak bisa menemuinya kecuali aku dipanggil. Itu aturannya. Oh. Memang sulit menghadapi dan berbicara pada orang yang berkuasa. Iya. Butuh keberanian. Dan aku tidak seberani itu. Mordecai masih tidak mau sujud padamu, Haman. Ini penghinaan. Jangan khawatir tentang Mordecai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang pegantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Siapa Mordecai? Ia orang baik. Ia pernah menyelamatkan nyawa raja. Mordecai tidak sengaja mendengar dua orang yang berencana membunuh raja dan menggagalkannya. Kenapa Haman berpikir Mordecai akan segera mati? Mordecai itu orang Yahudi. Haman telah menulis perintah agar semua orang-orang Yahudi harus dibunuh. Apa? Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordecai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya. Aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku, bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja, jika tidak dipanggil, akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, ratu belum juga dipanggil oleh raja. Sampaikan pada ratu, jangan kira karena berada dalam istana raja, hanya engkau yang akan lupu dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordecai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordecai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordecai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan, dan berpuasa untukku. Selama tiga hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagipula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Jika harus mati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku sangat senang melihatmu, Ratu Ester Apa keinginanmu akan aku kabulkan Bahkan sampai setengah dari kerajaanku Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman Datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam Ide yang bagus, aku mengabulkannya Joy, akhirnya kita bertemu Oh Joy, sudah beraya hari ini Kenapa kalian bau kuda? Karena janji robot adalah hutang Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Ester mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman Pejabat kesayangannya Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini Supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku Apalagi yang kau minta dariku Akan aku kabulkan Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku Selamatkanlah aku dan bangsaku Itulah yang aku inginkan Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku Untuk dihancurkan, dibunuh Dan dimusnahkan Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan Aku masih diam saja Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya Merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman Kau Tapi, tapi, tapi Ratuku, Anda harus menolongku Jika tidak, Raja akan membodaku Aku mohon, tolong aku Jangan biarkan aku mati Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu Di sini, di istana ini dihadapanku Lihat tiang gantungan itu Tingginya 4 meter Yang dibuat Haman untuk Mordekai Tertancap di rumah Haman Gantung dia di situ Tidak 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 Jangan 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 Kepohong Jangan Tidak Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluarga ku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersuka cita dan bergembira. Superbook! Joy, kau siap kembali? Iya, aku sangat siap. Sepertinya pertemuan klub pemimpin wanitamu akan segera dimulai, Joy. Semoga beruntung. Aku tak butuh keberuntungan, Chris. Tuhan selalu bersamaku untuk menolongku berdiri di atas kebenaran. Joy, kami sedang menunggumu. Siapa memberi nama calon anggota baru kita? Ya. Aku mencalonkan Bonita. Apa? Boni anak yang pintar, baik, lucu, dan pasti akan menjadi anggota klub yang luar biasa. Baiklah, kita ambil suara terbanyak. Menurutku itu pilihan buruk, Joy. Siapakah yang setuju menerima anggota baru yang duduk di kursi roda? Angkat tangan! Baiklah, kita ambil suara kita. Ah, sepertinya kamu benar, Joy. Permisi, teman-teman! Menakjubkan? Wah, keren, Gizmo! Kamu juga keren! Dan itu belum seberapa! Kalau sudah siap, tembak! Ayo kesini! Shalom, adik-adik pemberani! Selamat datang di Superbow Kids Club spesial Hari Kartini! Wah, adik-adik kan? Dari minggu lalu sudah membahas tokoh pahlawan dan kebanyakan adalah cowok-cowok nih. Ya, mungkin karena cowok itu punya tubuh yang besar, punya otot. Jadinya mereka terlihat lebih kuat kan adik-adik? Tapi, kali ini kita akan memperingati hari pahlawan, tapi hari pahlawannya adalah wanita atau perempuan. Nah, ibu Kartini itu dulu berani memperjuangkan hak para perempuan untuk bisa sekolah dengan layak loh adik-adik. Dan juga kita udah lihat kisah yang sangat spesial tadi, pahlawan perempuan di Alkitab yaitu siapa? Betul! Ratu Esther! Ratu Esther membuktikan bahwa keberanian sejati tidak dilihat dari seberapa kuat kita atau seberapa besar otot kita. Tidak! Tidak! Tapi, keberanian datang dari kepercayaan pada keadilan dan perlindungan dari Tuhan. Jadi, meskipun tubuh kita masih kecil atau kita gak punya otot yang besar, tapi kita masih bisa berani loh untuk melakukan hal yang benar. Sama seperti super kebenaran kita hari ini. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Super kebenaran! Tuhan memberi aku keberanian untuk melakukan hal yang benar. Terus Kalanda, emang dulu Ibu Kartini itu ngapain? Kok bisa berani dan disebut pahlawan? Nah, jadi adik-adik pada zaman dulu itu pergi ke sekolah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan rata-rata itu adalah laki-laki. Perempuannya itu sangat sedikit dan hanya orang-orang kaya aja yang boleh sekolah. Jadi, kebetulan tuh Ibu Kartini adalah keturunan bangsawan. Hmm, tapi kaya kisahnya Ratu Esther ya. Jadi, Ibu Kartini bisa ke sekolah dan dia melihat tuh banyak ilmu yang bisa dipelajari di sekolah. Jadi, adik-adik kalian tahu nggak sih? Kalau Tuhan juga sering mengizinkan kita berada di situasi seperti yang sedang Ratu Esther hadapi. Misalnya nih, saat kamu bermain kamu melihat ada salah satu teman yang ngomongnya kasal atau yang suka menjahili temannya atau mungkin ada salah satu teman yang kadang-kadang berlaku tidak baik sama kamu atau sama orang lain. Jadi, orangnya tuh jahat banget. Ada yang pernah ngalamin kaya gitu? Terus, apa yang harus aku lakukan kak? Aku harus bales atau aku jahilin lagi? Hmm, atau aku marah balik aja kali ya kak? Tenang, tenang. Yuk, kita bahas sama-sama. Kita belajar sama-sama dari Ratu Esther. Apa sih yang dia lakukan saat itu? Jadi, adik-adik Ratu Esther itu menunggu di dalam Tuhan. Pada awalnya Ratu Esther tidak punya keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang diminta oleh pamannya yaitu Mordecai. Sehingga dia meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa selama berapa hari? Betul, selama tiga hari. Nah, selama itu Esther menunggu waktu Tuhan dengan berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Apakah berarti Esther cuma diam aja? Tentu tidak. Kata menunggu dalam bahasa Ibrani berarti mencari sesuatu dengan penuh kepercayaan dan harapan. Nah, saat ia menunggu dalam doa, Esther mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan pengertian dan juga keberanian dari Tuhan. Nah, adik-adik dari kepenjelasan tadi tentang Ratu Esther, kita itu dapat belajar kalau kita semua itu diciptakan untuk sebuah tujuan. yaitu menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan kau untuk teman-teman yang membuat aku kesal, menjahili aku, memarahi aku? Nah, kalian bisa seperti Ratu Esther yaitu berdoa kepada Tuhan untuk teman-teman kalian. Dan juga kalian harus berani untuk menegur mereka. Tapi, bukan marah-marah ya. Kalian harus menegurnya dalam kasih. Kalian harus lemah lembut, harus ngasih tahunya pelan-pelan. Gak boleh sampai jadi musuhan ya. Yuk, adik-adik kita sama-sama ambil alkitab karena kita mau baca super ayat kita hari ini. Dari ulangan 31 ayat 6. Yuk, ambil alkitabnya. Kita buka ulangan 31 ayat 6. Semuanya sudah? Yang sudah teriak, aku sudah, aku sudah, aku sudah. Wah, semuanya sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik dari ayat ini kita bisa sama-sama melihat kalau kita itu harus punya hati yang kuat dan juga hati yang teguh. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik. Wah, keren banget ya. Semakai Ratu Esther adik-adik. Dia meminta kepada Tuhan kekuatan sehingga ia bisa berani dan melakukan hal yang benar. Wah, adik-adik. Kananda mau mendoakan kalian adik-adiknya Kananda yang mulai merasa mungkin dirinya sedang lemah, mungkin lagi takut atau kalian lagi merasa tidak percaya diri. Yuk, Kananda mau ajak kalian kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan Yesus untuk memampukan kita supaya kita bisa memiliki hati yang kuat dan juga hati yang berani. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan hari ini karena kami belajar untuk memiliki hati yang kuat, hati yang berani sehingga kami bisa melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga kami bisa menjadi berkat, kami bisa percaya diri dan kami bisa selalu menjadi berkat di setiap dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Kezia. Nah sekarang mari kita buat mahkota keadilan seperti Ratu Esther. Di sini kita akan menggunakan pola yang sudah ada. Kalau adik-adik mau polanya, adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama untuk download pola ini di Superbook Academy atau DM ke Instagramnya Superbook dengan kata kunci Pola Mahkota. Nah kalau sudah kita print out seperti ini ya. Lalu di sini kita cuma membutuhkan gunting dan juga lem. Nah di pola ini sudah ada petunjuk untuk lipat dan juga guntingnya. Jadi adik-adik tinggal mengikuti saja ya petunjuknya. Oke kita mulai. Kita akan menggunting sesuai dengan pola yang sudah ada. Oke udah jadi deh. Nah kalau mahkota adik-adik udah jadi apa belum? Nah Kak Kezia mau lihat dong pose terbaik adik-adik waktu pakai mahkota ini. Yuk minta tolong bantuan papa mama untuk fotokan pose adik-adik ketika sedang memakai mahkota Esther. Kalau sudah jangan lupa tag ke Instagramnya Superbook Indonesia. Wah gimana adik-adik tadi kalian udah pada buat mahkota belum sama Kak Kezia? Kan Anda mau lihat dong. Kalian bisa kirimin fotonya di Instagram Superbook Indonesia ya. Kalian mau lihat bagaimana kreasi kalian membuat mahkota. Nah buat papa mama, om dan tante dan kakak-kakak semua. Kan Anda mau berterima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian selama ini dalam pelayanan pemuritan anak melalui Superbook. Jika papa mama, om dan tante dan juga kakak-kakak semua merasa kalau video ini itu bermanfaat untuk anak-anak. Dan juga mau mendukung program pemuritan anak Superbook. Kakak-kakak, papa mama dan om dan tante bisa berdonasi melalui QRIS yang ada di sebelah sini. Doa kami lewat dukungan ini, tim Superbook bisa mengenalkan kasih dan kebenaran Kristus kepada banyak anak-anak di Indonesia. Terima kasih banyak. Itu dia teman-teman, kisah Ratu Esther yang pemberani. Garen kan? Terima kasih sudah berpetualang bersama Gizmo hari ini. Oh jangan lewatkan video terbaru dari Superbook tentang superhero ya. Kamu bisa lihat di sini. Dan satu lagi yang kalian perlu catat. Cerdas Sermat Alkitab akan kembali lagi. Pastikan kalian tonton episode Superbukit Splop minggu depan untuk pengumumannya ya. Gizmo akan menantikan petualangan selanjutnya dengan kalian. Bye bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!